Halo di pagi yang ceria ini kita melihat petani sedang menanam tanaman brokoli atau kol Nah kita akan melihat bibitnya ini masih kecil-kecil nah seperti ini teman Jadi seperti yang di ujung sebelah sana itu tanaman kol juga sudah mulai tumbuh jadi sebentar lagi udah mulai berbunga nah kemarin itu sudah ditanamin oyor sudah berhasil panen berkali-kali nah sekarang akan ditanamin kol ini tanaman kol tidak akan tanya-tanya ke petani yang di depan yang sedang menanam ditanamin apa nih Oh brokoli kayak yang di ujung gitu ya punya Oh mau harus ada air kayak gininya Bu nah ini kita lihat ini keseruan di pagi ini wibu dan bawah sedang menanam brokoli atau kol bibitnya kecil seperti teman-teman emang harus penuh air katanya banyak air dibikin bedengan-bedengan seperti ini jadi lumayan luas ini yang tanamin atas kita berapa petak nih satu dua tiga empat sampai ujung itu tuh ini semuanya kemangkol teman atau brokoli bukan kemangkolnya brokoli lumayan harganya kalau brokoli di pasaran sekarang jadi keseruan di pagi ini sambil ngobrol sambil menanam bibit brokoli jadi yang belum ngerti bahasanya karena disini orang Sunda pada pakai bahasa Sunda nanti diterjemahkan di bawahnya oke kita lanjut keseruan bapak-bapak dan ibu petani sedang menanam bibit brokoli untuk bibitnya seperti ini teman bubut brokoli atau bibit brokolinya jadi akan dimasukkan ke lubang seperti ini kemudian ditutup pakai lumpur yang dibawah nah contohnya seperti itu atau menggunakan ditutupnya pakai pupuk kompos atau pupuk kandang teman jadi berawal dari sini karena kegigihan bapak petani kemudian menghasilkan hasil panen yang melimpah dan ini membawa berkah karena setelah break tanaman padi kemudian dilanjutkan dengan tanaman brokoli seperti itu teman mantap mantap ikhtiar yang luar biasa kegigian yang luar biasa untuk mendapatkan cuan dari bapak petani kita perlu terus semangat beliau beliau teman mantap kita lihat sedang ada petugas sebagian menyiakan bibit kalau yang di ujung sebagian menyimpan bibit di lubang kalau sejalur itu berapa ada 100 lebih oh 300 ya satu bedeng ini ya sekali segitu banyaknya lumayan ini semua satu lahan ini punya bapak juga yang sebelah Oh sama satu itu cuma itu udah duluan ya udah gede-gedenya mantap nih udah diketik kemarin Oh udah ada yang panen tayang ujung udah pada panen bawa ke pasar induk nah ini bibit persemaiannya ya bibit maaf ya bibit persemaian dari brokolinya banyak waktu disiapkan karena lahannya cukup luas teman jadi nih isinya lumayan banyak ini se kardus ini tadi kita lihat tuh ada berapa tadi sebagian sudah ditanam nah kalau yang ini nunggu dipindahkan ke sawah tapi bapaknya sudah ngambil satu persatu nih banyak banget kita lihat nanti di sebelah itu yang sudah panen oke kita coba nyeberang ke sebelah sini teman ini tanaman yang sudah dipanen brokoli yang yang sudah dipanen nah ini kembang kol yang sudah dipanen tuh jadi kata bapaknya untuk usia tanam ini sekitar 50 sampai 60 hari teman jadi sangat singkat dan hasilnya juga lumayan ini sebagian sudah dipanen kalau sudah dipanen kata bapaknya sudah selesai karena sekali tanam sekali panen berarti sudah selesai langsung dicabut semua nanti ganti bibit yang lainnya ini contoh seperti ini oke sebagian yang belum masa petik atau masa panen masih menunggu giliran nih teman jadi 50 hari panen sekali bisa dipanen kemudian untuk panen selanjutnya bisa bergantian ini jadi bisa lumayan kegiatan pagi ini teman kita jalan-jalan sambil lihat area sawah sedang tanam brokoli atau kembang kol ini terima kasih jangan lupa like share komen subscribe channel ini kita akan lihat sekeliling sawah ini ditanamin apa lagi karena musim tanam sudah selesai terima kasih tetap sehat tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih